Ya halo guys kembali lagi sama aku Erza Kali ini kita bakal melanjutkan part 3D modeling kita dalam Bikin kamar yang seperti ini yang sudah disediakan di reference Nah jadi untuk membuat kamar seperti itu Kan kemarin kita kan sudah membuat bantalnya selimut dan BC kasurnya ini ya dan ini belum kita chamfer sama sekali Dan aku cuma mau kasih tau aja kalau kalian agak kurang puasa bentuk bantalnya Kalian bisa membuat bantal lain Karena aku sudah menyiapkan preset bantal yang lebih realistis daripada bantal ini Tapi itu tergantung selera ya kalian mau pakai bantal yang ini Atau pakai bantal yang sudah aku sediakan file nya disini Jadi bantal yang aku sudah sediakan disini bantal yang menurutku lebih realistis ya Nah kalau kalian memilih untuk bantal ini ya bisa aja Jadi cara membuatnya ya untuk bantal yang lebih realistis Jadi cara membuat bantal realistis ini kalian memerlukan box Terus gak usah di chamfer box biasa aja Lang yang 45 width nya 60 ya Terus length segment nya 40 sama 50 ya Width segment nya juga 50 Nah disini kalian bisa ikutin settinganku Lalu disini kalian bisa menggunakan cloud modifier Nah jadi cloud modifier ini berbeda ya dengan yang kemarin Karena yang ini kan chamfer ya Kita mengikuti apa namanya referensi Jadi tanpa preset cotton Nah tapi ini kan gak terlalu realistis ya bisa dibilang Jadi jika kalian mau yang lebih realistis kalian bisa lihat tutorial ku ini Jadi kalian ke cloud Lalu kalian tambahin modifier cloud dulu Lalu kalian tambahin object properties Jadi box ini kalian bikin cloud preset ya Kalian pakai cotton Oke dan pressure nya disini yang akan membuat dia semakin realistis Pressure ya kita berikan 30 ya 30 pressure Dan setelah diberikan 30 pressure Kalian bisa klik saja oke Lalu simulate lokal Dan dia akan menjadi bantal yang jauh 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 Dari bantal yang kita buat sebelumnya Kalian bisa lihat Ini lebih menjadi sebuah bantal ya Dan kalau bantal di dalam dunia Taitu kan pasti kan ada lakukannya disini ya Untuk kainnya Jadi kalian bisa collapse dulu cloud nya Oke Lalu editable mesh nya kalian convert ke editable poly Lalu kalian bisa menggunakan edge Dan shift Untuk memilih semua bagian edge Lalu kalian bisa menggunakan connect Klik titik kecilnya Kotak kecilnya Dan kalian bikin dua Dua garis gitu ya Ya tergantung ya Kalian memilih semana Kalau aku segini aja Klik centang Lalu kalian balik ke polygon Select ini dengan shift Lalu pilih ke kirinya Lalu kalian bisa extrude Nah jika terjadi error seperti ini Grupnya kalian ganti ke lokar normal Oke Ini kalian tinggal set Oke deh Jadi bantal realistis kita Dan boom Ini adalah bantal realistis kita Kalian bisa memilih sih Mau membuat bantal realistis Sepertiku Ya seperti yang aku contohkan Atau sesuai reference Kalau aku sendiri Lebih memilih Bantal realistis ya Jadi Untuk bantal yang ini Kita akan buang dulu Kita akan delete dulu Kesara ya Dan kita buang dulu deng Itu buat posisinya Jadi kita memerlukan box Ya Untuk panjang dan lebar Kalian bisa ikuti preset Yang nanti aku kasih di deskripsi Jadi kalian bikin aja Ngasal dulu Kalau kalian bisa ikuti preset Yang aku kasih di deskripsi Ya nanti linknya 45 61 Oke 45 60 Lalu disininya 1 Oke Nah jika terjadi seperti ini Atau ketidak cocokan Seperti ini Jangan seperti ini ya Tuh Kalian bisa Rotet aja 90 derajat Dan jangan lupa nyalakan Angle snap toggle Kalau kalian rotate 90 derajat Setelah itu Kalian Segmennya ya Segmennya kalian juga bisa Ikuti preset 40 51 Ya 40 Lalu 50 40 50 Ya salah guys 40 50 Lalu 1 Setelah jadi seperti ini Tambahkan step yang kita Yang aku tadi ajarkan ya Dengan cloud modifier Object Kita gak perlu collision disini Karena dengan collision Itu akan membuat bantalnya Agak jelek ya Jadi penting kita gak perlu collision Cotton Dan pressure nya Jangan lupa 30 Kalian bisa klik ok Lalu simulate local Tinggal tunggu aja Dia jadi sebuah bantal Oke Kalau udah jadi sebuah bantal Yang agak realistis Seperti ini Ini kan udah lumayan realistis ya Ini kita bisa Convert Collapse to Dan bikin dia jadi Editable poly Misalnya langsung extrude aja Balik Local normal Lalu Suuuh Ya Sampai dia masuk lah ya Dan udah jadi Bantal kalian Yang cukup realistis ini Dan kalian bisa Jika pivotnya terlalu jauh Kalian bisa Menggunakan Effect pivot only Center itu object Lalu matikan lagi Dan ini kan keliatan ya Ini gede banget Jadi kalian bisa scale Untuk mengecilkannya Karena Bantal yang lebih realistis ini Akan membantu Lebih Membuat scene kita Lebih bagus gitu ya Jadi aku Lebih memilih Bantal yang Lebih realistis Dan sampai ada yang Overlapping ke bawah Jadi kita harus naikin Oke Dan jika sudah seperti ini Kalian bisa ketengahin lagi Dengan top view Memencet Angkat T Tiga Lalu Sejajarkan Dan balik ke perspektif Dan dia seharusnya Sudah berada Di tengah-tengah Posisi Dan jika menurut kalian Yang belum terlalu tengah Kalian bisa tengahkan sendiri Seperti ini Kita juga bisa Modif-modif Panjangnya Oke Ini udah jadi Bantal yang cukup realistis Di sini Dan bantal yang ini Bisa aja kalian buang Dengan menekan delete Oke Dan kita akan Membikin Sendiran kasurnya Disini ya Dan juga Kaki-kakinya Disini Membikin sendiran kasur Dan kaki-kakinya Untuk membikin sendiran kasur Kita bisa menggunakan box Kita auto-grade aja Ya ukur lah Dari seginian lah ya Oke Ini kalian bisa tinggikan keatas Sekitar segini Lalu kalian isolate selection Dengan cara Klik kanan Lalu isolate selection Nah Kalau udah terisolat Seperti ini Kalian bisa Modelingnya ya Jadi kita turunkan aja Segmennya Nggak 40 juga Jadi 15 Jadi kita bikin 15 aja Dan jangan terlalu tebal Cukup seginian lah ya Bikin agak panjang dikit Dan kalau menurut kalian Sininya terlalu Ini Apa Terlalu Gede gitu ya Kalian bisa turunkan segmennya Tapi kalau menurutku ini Sudah cukup banget Dan sekarang kita bisa convert Dia ke editable poly Nah kita bisa lihat dari modelnya ya Jadi yang sebelah sini tuh Dia lebih ke bawah Daripada yang sebelah kanan Dan kiri pojok ini Jadi pertama kita akan Menggunakan Polygon Kita akan Select Boom Lalu Shift Dan pilih Semuanya Oke guys Setelah kita memilih Semuanya seperti ini Kita bisa menggunakan Extrude Bukan untuk seperti itu Melainkan Bukan seperti ini juga Jadi kita bakal Menurunkannya dia ke bawah Oke Oke Ini hampir jadi ya Jadi Cara ini masih agak Ngembak-ngembak dikit Kalian bisa naikin pelan-pelan Sampai dia berbentuk Seperti inilah Kalau kalian masih Kurang puas ya Setidaknya ini udah Terbentuk iniannya Oke Kita select yang Bagian sininya Setelah kalian Select yang bagian atasnya Kalian bisa extrude Untuk ke atas ya Agar lebih ini ya Lebih tinggi lah Daripada ininya Dan yang bagian bawah sini Kita pilih bagian sini Ya Dia menjadi lebih pendek gitu ya Karena Kalau di reference itu kan Lebih pendek ya Lalu kalau bisa delete Dan jika terjadi lubang Seperti ini Kalian bisa derong ini Ke atas Boop Oke Lalu sama juga Dengan yang bagian Di sebelah sini Kalian select dahulu Dan select dulu Di sini Kalian pencet lagi F3 nya Lalu kalian shift Dan naikkan border Kalau lihat Tapi segini Kayaknya udah cukup Dan kalian bisa Keluar Dari ini Dan kalian bisa Rename Dengan nama Belakang Kasur Kasur Oke Setelah kalian Rename Kita bisa Dorong dia Ke belakang kasur kita Dan kita akan Menggroup kasur ya Biar lebih rapi Jadi Group itu apa bang Jadi Group itu adalah Sebuah Fitur Yang disediakan oleh 3ds max Untuk menggabungkan Beberapa objek Menjadi satu objek Dengan group ya Jadi Kalian harus select dulu Objek yang mau di group Aku udah select nih Objek yang di kasur Lalu kalian pilih group Dan kalian pencet group lagi Dan kalian bisa kasih nama Aku kasih nama aja Kasur Total Kasur total Kalian pencet oke Jadi Lebih mudah untuk Menggerak-gerakannya Untuk Composition nya Nanti ya Jadi Kita bisa Pilih bagian yang ini Kalian bisa gerakan Lalu Kasurnya kalian Mundurkan Seperti ini Dan Kalau di reference Kalian bisa lihat Dia tuh Keangkat ya Keangkat sampe ini Jadi kayak dia Nyatu gitu ya Jadi kita perlu Angkat Angkat sedikit Kasurnya Ya Kita hitung-hitung Buat nanti Bikin Bawahan yang ini Ini kan ada Bawahannya nih Nanti bakal kita bikin Jadi angkat Sekitar segini Atau Ininya Kalau kurang ini Kalian bisa Top view Kalian bisa Tengahkan dia Lalu perspektif Kita Kita harus ukur Kira-kira Semana Menurutku sih Segini Sudah cukup Dan Oke Kita sudah Bikin Belakang kasurnya Dan Kalau kalian Lebih rapi lagi Kalian bisa Ketop Putar dikit Top lagi Dan Menurutku sih Sudah Tengah Sudah Sudah Ketengah Oke Jadi Belakang kasurnya Belakang kasurnya Sudah jadi Lalu Sekarang kita Bisa bikin Dudukan Penyangga kasurnya Yang bagian depan Jadi untuk Bikinnya itu Gampang banget Kalian hanya Memerlukan Sebuah box Oke Hanya Memerlukan Sebuah box Bentar Kita auto Grid Ya Kalian Sesuaikan lah Ukurannya Menurutku sih Segini Sudah Cakep Dan Menurutku Biar Lebih Realistis Lagi Ini kan Kayak gini Kita harus Ada Ini Karena Kita coba Pakai FFD Kalian FFD Modifier Nah Lalu Kita ke Control Point Dan kita ke Left View Oke Kita ke Left View Lalu Kita bisa Setelah kalian Klik Control Point Kalian Klik Yang Ada Kuning-kuningnya Ini Kalian Select Dengan Control Lalu Kalian Kecilkan Bukan Kecilkan Pake yang Itu Ya Kita Kecilkannya Pake yang Ini Cuy Jangan Kalian Bisa Klik Bawah-bawah Kontrol Point Oke Yang Bawah Kita Bikin Dia Kayak Gini Biar Lebih Bagus Ya Biar Lebih Mirip Gitu Ya Mak Kasur Karena Dikasur Kasur Kan Biasanya Ujungnya Bawa-bawah Lancip Gitu Ya Penyangganya Kita Bikin Lebar Lalu Agak Sedikit Lalu Tinggi Yes Oke Setelah Jadi Seperti Ini Kita Bisa Langsung Aja Menempatkan Dia Dia Di Di Bawah Kasur Kita Bisa Agak Kita Kecilkan Seperti Ini Bikin Agak Kesini Kita Bikin Agak Kesini Dan F3 Untuk Melihat Apakah Dia Udah Menyentuh Bagian Atas Atau Belum Kalau Dah Kalian Bisa Collapse FFD Dengan Collapse To Lalu Kita Bisa Copy Aja Dia Ke Bagian Sebelah Sini Dengan Shift Boom Dan Ini Kalian Bisa Ubah Jadi Editable Poly Dan Kita Bisa Balik Ke Live View Untuk Melihat Sudah Sejajar Itukah Oke Kita Bisa Nyelek Untuk Lihat Kesejajarannya Dan Ya Ini Udah Bagus Udah Lumayan Mirip Dengan Reference Dan Di Reference Ini Kan Gak Terlalu Lancip Jadi Kita Memerlukan Chamber Masih Ada Hitung Hitung Gini Kalian Bisa Naikkan Segmen Lalu Kita Bisa Kurang Lagi Biar Dia Nah Segini Oke Udah Cakep Collapse 0,5 Ya Tadi Lalu Yang Disini Kita Chamber Ulang Naikkan Segmen 5 Lalu Amount Kalian Turunin Set Oke Pastikan F4 Tidak Melihat Hitam Hitam Sedikit Pun Jika Ada Masih Ada Hitam Hitam Kurang Lagi Mount Dan Segmen Kalau Naik Biar Lebih Halus Ya Collapse Yes Ini Sudah Sudah Halus Oke Sudah Cakep Dan Seperti Itu Jika Sudah Jadi Seperti Ini Di Video Berikutnya Kita Bakal Melanjutkan Untuk Membuat Mejanya Jadi Kita Sudah Komplit Membuat Bed Disini Sudah Sudah Bagus Dan Sudah Sesuai Sama Yang Ada Di Reference Di Video Berikutnya Kita Bakal Membuat Meja Layar Ini Kursi Ini Dan Seluruh Propertinya Jadi Sekiranya Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Bye Bye Bye